Hai Geekers, selamat datang kembali di corner Geekers Kali ini ada kabar terbaru dari pemain asing versi Pura Jayapura Check it out Sebelum kita mulai, like, komen, dan subscribe dulu ya Ya, bursa transfer BRI Liga 1 2021 semakin seru Hampir semua tim Liga 1 melakukan perombakan skuad Jelang putaran kedua Liga 1 Januari mendatang Hal ini lebih dikarenakan oleh ketatnya persaingan papan kelas men Liga 1 Yang sampai dengan saat ini masih terjadi saling sikut antar tim di semua lini Salah satu tim yang saat ini sedang melakukan perombakan skuad adalah Persi Pura Jayapura yang kabarnya akan melakukan evaluasi pada tim skuadnya Sejak ditunjuknya pelatih baru Persi Pura Jayapura yaitu Angel Alfredo Vera Persi Pura nampaknya sudah mulai menunjukkan sisi positif lagi Untuk itu agaknya sang juru taktik yaitu Angel Alfredo Vera Akan menajukan satu nama pemain asing yang disinyalir adalah mantan anak buahnya Ketika dirinya melatih bayangkara FC Ya dia adalah Ramiro Vergonzi Ya pemain berpasbol Argentina ini sejatinya memang pernah merumput dirija Indonesia sebelumnya Dercatat seorang Ramiro Vergonzi pernah bermain untuk bayangkara FC pada musim 2019 Kala itu Ramiro hanya bermain setengah musim saja bersama bayangkara FC Pemain kelahiran kota Buenos Aires ini memang sejatinya bermain sebagai striker Namun untuk ukuran striker asing dirinya tidak memiliki postur yang cukup ideal Karena postur tubuh dirinya hampir sama dengan rata-rata postur pemain Indonesia lainnya Yaitu 178 cm saja Namun walaupun posturnya tidak begitu tinggi Ramiro Vergonzi memang seorang striker oportunis Yang jika mendapat suplai bagus dirinya tidak segar-segan untuk bisa menerol gawang lawan Selain mengandalkan umpan-umpan dari pemain lain Seorang Vergonzi juga memang terlihat rajin menjemput bola jika umpan-umpan ke depan sulit terjadi Pemilik nama lengkap Ramiro Ezekiel Vergonzi ini memang banyak menghabiskan masa karirnya di Liga Argentina Namun selain bermain di Argentina dirinya juga rajin merantau keluar negaranya Sebut saja Chile, Colombia, Mexico, Indonesia, dan Peru Oke guys, berikut ini ada beberapa grup yang pernah dibela oleh seorang Ramiro Vergonzi Tercatat dalam 4 kali terakhirnya dirinya pernah bermain bersama Jakarta Effect Kemudian pindah ke Bayangkara FZ Kemudian pindah lagi ke Cacarica Juniors Dan terakhir bermain di Liga Peru bersama Alianza Sulana Performa terbaik seorang Ramiro Vergonzi adalah ketika berseragam Bayangkara FZ Bersama Bayangkara FZ dirinya berhasil membukukan 4 gol dan 1 asis selama 15 langkah yang dilakoninya Dan tentunya dirinya merupakan pemain yang cukup diandalkan dalam tim ini Geekers Dilansir dari situs transfer market nilai pasar seorang Ramiro Vergonzi adalah 150 ribu euro atau sekitar 2,4 miliar rupiah Tentu saja nilai pasar ini sudah termasuk nilai pasar yang cukup terjangkau untuk ukuran main asing yang akan bermain di Liga 1 Indonesia Oke Geekers sekarang kita lihat dulu skill and goal seorang Ramiro Vergonzi Terima kasih telah menonton! Oke Geekers sampai sendiri dulu kabar kali ini sampai jumpa di kabar lainnya And thanks for watching and taking part! Bye Geekers!